Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai lima weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2024, tentunya menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Malam tahun baru 2024, bisa dibilang hanya tinggal menghitung hari saja, di mana seperti biasa, akan banyak diadakan berbagai selebrasi dan perayaan yang kebanyakan akan dilakukan di luar rumah. Namun taukah juga panjenengan bahwa pada malam tahun baru tersebut, terdapat beberapa golongan orang yang menyimpan potensi besar untuk mendapatkan Sengkolo atau musibah karena energi spiritual mereka sedang berada di titik yang paling lemah, atau dalam istilah jawanya, disebut dengan hari pengapesan atau hari nahas. Pada hari yang disebut dengan hari pengapesan itu, panjenengan akan menjadi sangat rawan terhadap berbagai gangguan metafisik di sekitar, hal tersebut dikarenakan penjaga tubuh astral panjenengan, atau yang biasa disebut dengan sedulur papat, sedang berada dalam posisi lemah. Gangguan metafisik yang dimaksud, tidak hanya sekedar ditampaki oleh makhluk halus saja, namun bisa juga terjadinya berbagai hal yang bisa membahayakan keselamatan panjenengan, seperti kecelakaan, perampokan, dan berbagai kesialan lainnya. Berikut ini, adalah 5 weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2024, dimana pada urutan yang pertama, adalah weton Senin Pahing. Secara masehi, malam perayaan tahun baru 2024 jatuh pada tanggal 31 Desember tahun 2023, tepatnya pada hari Minggu lagi di malam harinya. Namun, karena dirayakan pada waktu malam hari, maka secara kalender Jawa, perayaan malam tahun baru tersebut sudah dihitung pada hari berikutnya yaitu hari Senin Pahing. Oleh sebab itulah, panjenengan yang berweton Senin Pahing. Jika tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya tinggal di rumah saja. Di dalam Primbon Jawa, disebutkan bahwa Korin seseorang akan dilahirkan kembali dalam siklus 35 hari sekali, yaitu tepat pada malam weton kelahirannya. Dan ketika proses tersebut terjadi, gerbang spiritual yang bersangkutan tidak memiliki penjagaan yang kuat, sehingga, akan mudah mengalami dan terkena serangan gaib. Itulah sebabnya orang Jawa pada zaman dahulu banyak melakukan berbagai ritual ketika hari weton kelahirannya tiba, seperti puasa weton, bancaan weton, dan lain sebagainya. Semuanya itu, bertujuan untuk mengucap syukur dan memperkuat jalinan batin antara manusia sebagai pancer dengan keempat sedulur gaibnya. Jika panjenengan Senin Pahing memang memiliki keperluan dan harus keluar rumah pada malam tahun baru, maka sebaiknya panjenengan harus bisa mengendalikan emosi. Hal itu karena Senin Pahing terkenal akan wataknya yang keras dan juga gampang tersinggung. Itulah sebabnya, panjenengan harus benar-benar menjaga sikap dan omongan ketika berada di luar. Untuk meredam Sengkolo malam tahun baru, panjenengan Senin Pahing disarankan untuk menempu arah timur ataupun selatan ketika hendak mencapai tempat tujuannya, di mana timur bagi Senin Pahing adalah arah kehidupan, dan selatan adalah arah keselamatan. Weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2024 urutan yang kedua adalah weton Sabtu Kliwon. Pada perhitungan perimbun hari nahas yang sudah kami lakukan sebelumnya, panjenengan dengan weton Sabtu Kliwon jatuh pada was tiga. Artinya, meskipun panjenengan juga diincar oleh Sengkolo malam tahun baru nanti, namun bisa dikatakan bahwa panjenengan masih dalam kategori dengan resiko yang paling rendah. Banyak di antara weton Sabtu Kliwon memiliki kelemahan sebagai pribadi yang ewuh-pakewuh atau sering merasa tidak enakan. Selain itu panjenengan juga adalah orang yang terlalu memikirkan perasaan orang lain, di mana hal ini terkadang justru akan menjadi bumerang kepada diri panjenengan sendiri. Ketika berada di luar rumah pada malam perayaan tahun baru nanti, maka panjenengan harus memiliki ketegasan hati yang kuat. Percayakanlah hati panjenengan pada intuisi dan rasa yang paling dalam. Misalnya jika tiba-tiba saja timbul feeling tidak mau melakukan ajakan dari seorang teman, maka tolaklah hal itu dengan tegas. Ingat meskipun panjenengan memiliki resiko terendah, namun peluang sengkolo itu untuk datang masihlah ada. Jika weton Sabtu Kliwon ingin keluar rumah, maka caranya adalah sama seperti dengan weton Senin Pahing, yaitu ambila arah timur ataupun selatan, di mana timur adalah arah kehidupan dari Sabtu Kliwon dan selatan adalah arah keselamatannya. Weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2024 urutan yang ketiga adalah weton Kamispon. Dalam perhitungan primbon hari nahas, pemilik weton Kamispon masuk pada kategori waslima. Artinya, weton ini memiliki peluang tingkat menengah untuk didatangi Sengkolo malam tahun baru 2024 nanti. Orang Kamispon disadari atau tidak, mereka rata-rata memiliki rasa keingin tahuan yang lumayan besar. Mereka bahkan terkadang terlibat di dalam suatu persoalan yang sebenarnya bukan menjadi masalah mereka. Selain itu weton Kamispon juga terlalu percaya diri untuk selalu mengandalkan kepintarannya. Sehingga, mereka jarang mau mendengarkan pendapat orang. Oleh sebab itu di malam pergantian tahun nanti, jika Panjenengan Kamispon berada di luar rumah, maka kekanglah keingin tahuan Panjenengan akan berbagai hal. Karena di dalam incaran Sengkolo, hal tersebut bisa menjadi sumber dari malapetaka. Selain itu, dengar dan resapilah jika pada waktu itu ada orang yang tiba-tiba saja memberikan nasihatnya. Untuk meredam terjadinya kesialan dan marah bahaya di jalan, maka bagi Kamispon yang hendak keluar rumah pada waktu malam tahun baru, sebaiknya pertimbangkanlah arah barat atau selatan. Karena bagi Kamispon, barat adalah arah keselamatan, dan selatan adalah arah kehidupan. Weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2024 urutan yang keempat, adalah Weton Selasa Legi. Weton Selasa Legi pada perhitungan perimbun hari nahas jatuh pada kategori hitungan was 7. Artinya adalah bahwa Selasa Legi memiliki tingkat energi kesialan yang tinggi, sehingga harus selalu ingat dan waspada sepanjang malam perayaan pergantian tahun. Di dalam kitab Primbon Jawa Kuno, dituliskan bahwa Weton Selasa Legi adalah orang yang memiliki sifat keras kepala, sulit untuk dinasihati, dan jarang mau mengalah. Apabila tiga hal tersebut tidak bisa dikendalikan pada malam perayaan tahun baru nanti, maka hampir bisa dipastikan, panjenengan akan terlibat dalam berbagai masalah yang berujung pada kesialan, bahkan juga malapetaka. Arah yang baik jika Selasa Legi ingin pergi ke suatu tempat di malam pergantian tahun, maka sebaiknya ambila arah utara atau bisa juga barat. Bagi Weton ini, arah utara akan memberikan naungan keselamatan, sedangkan arah barat, akan memberikan kehidupan. Weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2024 urutan yang kelima, adalah Weton Jumat Pahing. Weton Jumat Pahing dalam perhitungan perimbon hari nahas masuk dalam kategori wasgede. Dengan kata lain, Weton ini memiliki energi kesialan yang paling tinggi, yaitu sama tingginya dengan Weton Senin Pahing, sehingga kedua Weton ini bisa dibilang yang paling diincar oleh Sengkolo malam tahun baru 2024. Menurut Kitab Primbon Jawa, Weton Jumat Pahing sebenarnya adalah pribadi yang banyak disukai oleh orang di sekitarnya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, pemikirannya kadang terlalu polos sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Namun ketika sudah marah, maka marahnya akan besar. Jika Weton Jumat Pahing memang harus keluar dari rumah pada malam perayaan pergantian tahun, maka sebaiknya berdoalah terlebih dahulu. Mintalah keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, hindarilah pergi dengan orang yang selama ini hanya berpura-pura baik saja. Arah yang baik bagi Weton Jumat Pahing memiliki kesamaan dengan arah dari Weton Kamispon yaitu arah selatan dan barat, di mana arah selatan akan menuntunnya menuju kehidupan dan arah barat menuju pada keselamatan. Khusus bagi kedua Weton yang paling diincar Sengkolo malam tahun baru 2024 ini, yaitu Senin Pahing dan juga Jumat Pahing, ada sedikit tambahan ritual kecil agar Panjenengan terhindar dari pengapesan saat di luar rumah. Bagi Senin Pahing, caranya adalah sebelum Panjenengan melangkahkan kaki keluar, maka usaplah bagian bawah pusar sebanyak dua kali usapan, kemudian melangkahlah keluar dengan menahan nafas sebanyak dua langkah, dan ingat, gunakan kaki kiri terlebih dahulu pada saat keluar rumah. Kemudian untuk Jumat Pahing, caranya adalah dengan mengusap ubun-ubun kepala sebanyak tiga kali usapan, kemudian tahan nafas sebanyak tiga langkah ketika keluar dari rumah, dan ingat, kaki kiri keluar terlebih dahulu. Video ini tidaklah dibuat untuk menakut-nakuti Panjenengan, namun, agar Panjenengan senantiasa tetap ingat dan waspada, serta bisa mengambil tindakan untuk berjaga-jaga. Itulah tadi pembahasan kita pada kali ini mengenai 5 weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2024. Semoga, bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi Panjenengan sedulur semua. Dan sebagai penutup, admin doakan agar Panjenengan sekeluarga senantiasa selalu berada di dalam perlindungan dan kelimpahan rezeki dari Tuhan. Amin.